Ian Aleksandrovich Nepo-Nepomniachi adalah Grandmaster Superusia berdarah Yahudi kelahiran 14 Juli, 1990. Dia juga adalah mantan pemain Dota dan merupakan challenger Magnus Carlsen pada World Championship 2021. Karena itu kali ini saya akan membahas salah satu gamenya melawan Grandmaster Yevgeny Tomaszewski di Tournamental Memorial 2016. Ketika itu Tomaszewski masih berstatus Grandmaster Super dengan L-Rating 2731. Game dibuka Ian Aleksandrovich Nepo dengan pion E4, E5. Kuda berkembang menyerang pion, kuda C6. Kemudian dia mendorong D4 memasuki Scots Game. Tomaszewski menukar pion, kuda makan, dan kuda dikembangkan. Ia nepo langsung menukar kuda. Pion makan merusak struktur pion di sayap menteri. Dikuti pion E5. Tomaszewski mempertahankan kuda dengan menteri E7. Sebuah pining jadi menteri E2 memperbaharui serangan pada kuda. Kuda menyelamatkan diri, namun pion yang lain kembali menyerang kuda. Tomaszewski lagi-lagi mempertahankan kuda secara tidak langsung dengan gajah A6, sebuah pining. Pion B3, G6, dan ia nepo memperkuat pion sentral. Gajah G7. Menteri bergeser, menghindari pining, dan memperbaharui serangan pada kuda. Karena itu kuda menyelamatkan diri, lalu gajah A3, pion D6, kuda C3, kedua belah pihak Rokade. Lalu kuda E8, dan pion G3, gajah B7, gajah G2, pion F6, pion sentral ditukar. Kuda makan, dan ia nepo mendorong pion C5. Tidak saja menyerang kuda, tetapi juga menutup aktivitas gajah terang di main diagonal. Sesudah kuda menyelamatkan diri, ia nepo menyerang menteri, dan seluruh perwiranya sangat aktif, sementara para perwira Tomaszewski begitu pasif. Menteri bergeser menyelamatkan diri, lalu ia nepo menarik gajah mundur. Membuat gajah terang lawan tidak bisa mengaktifkan diri, dan di saat yang sama juga bersiap untuk melakukan serangan Royal Pin. Tomaszewski merespon dengan benteng D1. Tetapi benteng ditukar skak, benteng makan, kemudian gajah C4, Royal Pin. Ini memaksa benteng ke D5. Lalu menteri E2, ancaman skak, dan Tomaszewski memutuskan untuk menyerah, karena dia melihat bahwa jika raja mendekat menjiga skak, kuda akan makan benteng, pion makan, dan pion C6 skak. Raja G8, gajah makan pion. Sesudah menteri makan gajah, menteri skak, gajah menutup, dan skak materjadi. Jika pion ke petak H5 dimainkan, menteri akan melakukan skak. Dan hitam punya dua pilihan. Yang pertama menutup skak dengan gajah. Dibalas menteri B8 menjebak gajah memenangkan perwira. Yang kedua adalah menteri makan menteri. Tapi hasilnya tetap sama, karena benteng makan menteri skak. Dan setelah raja menyelamatkan diri, benteng kembali menjebak gajah memenangkan perwira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.